Sudah lama sejak kurea itu memilih melangkah pergi dari kehidupanku Sudah satu bulan, dua bulan, atau bahkan tiga bulan Entahlah, aku sudah lupa, yang tersisa hanya aku dan kenangannya Sementara dia sepertinya sudah merajut bahagia bersama gadis pilihannya Aku masih ingat percakapan terakhir kami Saat dia tiba-tiba menghubungiku setelah satu minggu tak berkabar Halo, siapannya membuka percakapan Hai, balasku dengan bibir sedikit gemetar Apa kabar, sambungnya Tak pernah baik semenjak kau pergi, jawabku Dia tertawa, hanya itu respon yang diberikan atas jawabanku Dia kira aku sedang bercanda Padahal memang tak sedetik pun aku merasa baik setelah kepergiannya yang tiba-tiba itu Tapi tak apa, itu lebih baik Setidaknya hatiku lega setelah mengatakan keadaan yang sebenarnya Sudah makan? Tanyanya mengejutkanku Sudah, tapi tadi muntah Aku sakit, rengihku tanpa sadar Kalau sakit minum obat, bodoh Biar lekas sembuh Jaga dirimu baik-baik Jaga kesehatan Cuaca sedang tidak baik Maaf sudah tidak bisa selalu ada di sampingmu Sudah ya, kapan-kapan aku telpon lagi Siapnya Dia masih seperhatian itu Tapi kalimat terakhirnya membuat aku sadar Bahwa semuanya telah berakhir Dia bukan milikku lagi Iya, terima kasih Kamu juga jaga diri baik-baik ya Hanya itu jawabanku Iya, Assalamualaikum Tutupnya Waalaikumsalam Jawabku Dan semuanya resmi berakhir Yang selamat dari kami hanyalah kenangan Beserta air mataku yang kadang lancang mengdenang Aku kehilangannya Barangkali dia tidak tahu Bahwa sebenarnya aku tidak ingin minum obat Hanya agar sakitnya kehilangannya Tersamarkan oleh sakit di kepalaku But it's okay Barangkali dia memang tidak boleh tahu Bahwa aku sama sekali tidak butuh obat Aku hanya butuh jadi butuhnya Semoga saja Penggantiku bisa lebih segala-galanya dari aku Lebih mampu menyayangi Memahami Serta menghargainya Terima kasih Assalamualaikum Selamat menikmati